Pemirsa, kopi saat ini telah menjadi kebutuhan dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Maka peran para barista tak akan pernah bisa lepas dalam proses penyajian segelas kopi dengan cita rasa nikmat. Untuk itu, barista harus memiliki kecakapan khusus dan mengerti benar tentang seluk bulu kopi. Reporter kami, Marini Nasution, membahas proses pelatihan para barista handal dalam segmen sekitar kita. Dari biji kopi polos menjadi minuman yang kaya cita rasa. Dalam prosesnya yang panjang, ada pihak-pihak yang terlibat salah satunya barista. Barista, seorang yang membuat dan menyajikan kopi kepada pelanggan. Peran para barista tak pernah lepas dalam proses penyajian kopi yang nikmat. Untuk itu, seorang barista harus memiliki pengetahuan luas dan bahkan menguasai seluk-beluk kopi itu sendiri. Saya tertarik untuk mengetahui seperti apa proses menjadi barista handal dalam iklim persaingan bisnis kopi global. Saya ulas lengkapnya dalam segmen sekitar kita. Kementerian Perindustrian memasukkan industri pengolahan kopi sebagai industri prioritas di Indonesia pada rentang tahun 2020 hingga 2024 sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035. Sebabnya, industri pengolahan kopi memiliki potensi besar dari nilai ekspor, daya saing, hingga penyerapan tenaga kerja. Rudy menyadari perannya sebagai pengusaha dalam rantai industri pengolahan kopi ini. Di unit usahanya Deraja Kopi, kesadaran itu terwujud dalam bentuk inisiasi program pembinaan para barista sejak tahun 2017. Hingga saat ini, sekitar 11 barista sudah bekerja di luar negeri seperti Australia. Di mana kita lihat skir barista sekarang masih belum ada yang benar-benar bagus gitu. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus membina dari awal. Dan prosesnya juga cukup panjang. Prosesnya cukup panjang, mungkin untuk mencetak satu barista yang bagus itu butuh waktu sampai satu tahun program belajarnya. Ya, karena itu makanya kita banyaklah meng-hire dan membelajari barista-barista itu. Target dari Bapak sendiri, target besarnya apa? Oh, target besar saya kota Medan ini bisa terkenal dengan kualitas dari baristanya yang handar, yang bisa sampai go pabrik. Iya, soalnya banyak-banyak juga yang sudah ke luar negeri dan di sana dia sudah bisa diterima kualitasnya dan standarnya sudah oke. Wah, kalau begitu sepertinya saya jadi tidak sabar nih Pak untuk langsung melihat proses pembelajaran para barista ini, boleh? Oh, boleh, boleh. Kalau gitu nanti Mbak Nina kita ajak langsung ke kompleks sentriumnya, tempat pembelajaran kita. Oke, gitu. Terima kasih Bapak. Oke, boleh. Terima kasih. Menurut Rudy, pengembangan sumber daya manusia dan kompetensi barista menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan industri kopi. Denny Wu, rekan kerja Rudy, mengakui hal ini. Denny ialah pelatih yang secara intensif membina para barista dari tingkat dasar. Ia mengajarkan teori dasar mengenai segala hal tentang kopi, cara menyajikan rajikan varian kopi, serta kreativitas barista dalam menyajikan keaneka ragaman cita rasa dan aromanya yang khas. Menurutnya, barista harus memiliki kecakapan khusus, mampu untuk melihat, mengamati, dan membuat kopi dengan mempertahankan standar mutunya. Harga kelas barista ini tergantung permintaan pelajar. Namun, secara umum, sistem belajar ini dikenakan biaya per kap kopi yang dihasilkan. Jadi, permintaan itu kan salah satu alat yang paling tradisional untuk membuat. Untuk espresso 12 ribu per kap, dan latte art 25 ribu per kap. Hambatannya biasanya ketika mengajari para barista ini apa? Sebenarnya tidak ada hambatan sih, cuma biasanya barista itu pengennya cepat-cepat bisa apa. Sebenarnya kan kita tahu setiap bidang itu, setiap profesi itu kita membutuhkan waktu untuk mendalami sampai benar-benar bisa. Biasanya ketika mengajar para barista, nilai apa yang Bapak tekankan pada mereka? Nilai yang saya tekankan itu hanya satu. Dimana jangan terlalu cepat berpuas diri atau menganggap diri yang paling terbaik. Atau menganggap, oh kopi saya itu tidak ada saingan lagi. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena kopi itu sampai saat ini, kopi itu semakin lama semakin berkembang. Makanya nilai-nilai yang, dari semua nilai yang paling saya tekankan itu adalah jangan menganggap diri yang paling hebat. Karena lingkup dari kita belajar kopi itu sangat luas. Karena tidak henti-henti yang kita belajar. Selain pembinaan tentang seluk beluk kopi, ada juga kelas bahasa Inggris gratis bagi para barista dan karyawan. Pengetahuan bahasa Inggris dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan barista di tingkat nasional maupun internasional. Karenanya, materi percakapan dalam pelayanan menjadi bahan ajar utama. Kelas ini diadakan sekali dalam seminggu selama satu setengah jam. Ceciliana, salah seorang anak muda Medan yang tertarik menjadi barista. Sejak Agustus 2018, ia mengikuti kelas pembinaan barista yang ada di Derajakofi. Dengan penuh komitmen, perempuan berusia 18 tahun ini melatih dirinya agar siap terjun menjadi barista di Australia, menyusul para seniornya terdahulu. Menurut Cecil, industri kopi di Australia yang saat ini begitu melesat, bisa memperkaya pengalamannya sebagai seorang barista. Setelah belajar menjadi barista, apa sih ilmu yang kamu peroleh? Ternyata kalau cara kita tamping kopi itu, sama banyaknya kopi itu mempengaruhi rasa dari kopinya. Terus, lama dari prosesnya itu juga mempengaruhi rasa sama baunya sih. Menurut kamu sendiri apa sih yang harus dimiliki oleh seorang barista? Seorang barista dengan kemampuan istimewa akan mampu mengeluarkan cita rasa kopi yang istimewa pula. Karenanya, seperti kata Cecil, seorang barista mesti terus semangat, tidak menyerah, dan mau terus berlatih memperkaya pengetahuannya. Upaya mencetak barista handal, semoga bisa memberi kontribusi positif bagi perkembangan pasar kopi dunia.